Bila, bila nih ya, bila perempuannya dipukulin sama suaminya, berarti suaminya ada something ya, ada suatu penyakit, penyakitnya itu dicari dan digali, dari suami itu punya penyakit apa, disembuhin, sehingga sakit kejiwaannya itu sembuh, dan mereka bisa bareng lagi, bukan solusinya cerai, kawin lagi, kan, gak cocok-cocok yang dikawin melulu. Kayakim Allah Begini Bang Jumo pernah bilang, mana Injil, pokoknya kitab Kristen yang menyatakan ada ayat poligami dilarang, gitu ya. nah disini kan dia bilang sampai begitu kerasnya dia bilang di Kristen tuh gak ada ayat larangan untuk poligami saya sampai mau menggadaikan iman saya kalau saya gak salah denger ya dia ngomong gitu maka saya ngomong disini kan waktu dia bertanya gitu saya juga bertanya ke istilahnya ke pendeta ya terus pendetanya jawab waktu saya tanya mana Injil seperti pertanyaan cuma mana Injil Kristen yang bilang gak boleh poligami terus saya dijawab Injilnya adalah 1 Korintus 7 ayat 11 bunyinya jikalau ia bercerai ia harus hidup tanpa suami dan atau dia berdamai dengan suaminya seorang suami tidak boleh mencerahkan istrinya itu adalah Injil larangan poligami dan saya akan dijelaskan sesuai yang saya dapat dari pendeta saya ini gini jikalau cerai dia harus hidup tanpa suami berarti kan kalau dia bercerai nih perempuan dia harus hidup tanpa suami kalau tanpa suami berarti kan dia gak boleh nikah lagi karena dia udah bercerai berarti dia gak punya suami terus menurut Injil Korintus dia tidak dia tidak dia tidak boleh nikah lagi nah berarti dia kan sendirian terus dia harus hidup tanpa suami dan berarti kan dia gak nikah-nikah juga terus atau dia berdamai dengan suaminya berarti kan itu tetap aja aja ajarannya monogami nah seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya nah kalau dia gak nyerahin istrinya mana ada pendeta yang mau nikahin lagi itu loh Injil yang ditanya Bang Jumlah sampai bergaung begitu besar yang dia tanya mana Injil Kristen tentang larangan poligami jadi gini cerai perempuan nih ya saya jelasin inti dari satu Korintus sebenarnya saya mau ngomong ini ke Bang Jumlah tapi kalau udah beduk isa gitu suami saya udah pulang saya udah gak bisa ngomong disini saya kasih tau seorang misalnya sesuai 1 Korintus 7 X 11 perempuan nih bercerai dia harus hidup tanpa suami kalau dia harus hidup tanpa suami berarti kan dia gak boleh menikah lagi berarti dia kan gak boleh nikah 2-3 kali gitu loh maksudnya terus ya kalau udah gak boleh nikah ya gak boleh nikah ke 2 gak boleh nikah ke 3 ke 4 dan seterusnya lah perhatikan dia harus hidup sendiri seorang suami juga kayak tadi saya bilang dia gak boleh menceraikan istrinya dia harus hidup dengan istrinya terus satu lagi ayatnya ya di desa saya tanya lagi di dalam ayat itu di dalam Timotius 2 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 3 ayat 2 bunyinya nih aduh saya sampai apa seorang suami adalah gini ya bu tunggu bu tunggu bu iya pak ini apa bang Jumah naik tuh bang Jumah mau naik bang Jumah mau naik iya iya gak apa-apa ya tapi saya kalau beduk isa suami saya pulang saya gak bisa boleh aduh bang Jumah itu saya udah tahu mana di dalam kitabnya Bani Israel larangan poligami itu mana iya iya saya bacain ya nih tolong bantu saya injilnya ya larangan poligami itu ada di 1 Korintus 7 ayat 11 bunyinya ya jikalau ia jikalau ia bercerai ia harus hidup tanpa suami dan dia harus tetap hidup tanpa suami dan atau berdamai dengan suaminya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya itu ayat 11nya biar saya jelaskan artinya jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami berarti orang itu adalah perempuan perempuan yang bercerai harus hidup tanpa suami artinya dia tidak boleh nikah lagi itu kalau dia udah belum dia gak boleh nikah lagi ya ya dia mana bisa punya suami berikutnya yang kedua ketiga keempat itu loh injil ya untuk yang perempuannya kenapa dia tidak boleh dimana injilnya ya disitu kalau bagi yang lelaki yang lelaki seorang lelaki tidak boleh menceraikan istrinya deh kalau dia gak bercerai sama istrinya mana ada pendeta lain yang mau nikahin dia kan gak bisa menurut hukum Kristennya itulah ajarannya di dalam kekristenan kagak boleh berpoligami ibu orang wanita menjanda kasian gak boleh nikah ini acara nampain ibu saya ngomong gantian kalau udah dibolehin ngomong jadi itu bukan larangan poligami dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya itu bukan poligami kalau 5 istri 1 2 istrinya gak boleh diceraikan 3 istrinya gak boleh diceraikan Bang Juma harus tau dulu monogami poligami arti definisi monogami ya ini dalam Kristen bercerita monogami monogami itu artinya satu saya yang ngomong kita harus tau dulu ya mono mono itu artinya satu baik lelaki maupun perempuan hanya satu kali melakukan pernikahan Bang Juma dulu sekolahnya IPS bukan pernah belajar ilmu sosiologi gak kalau sekolahnya IPS maksudnya Bang Juma sekolahnya IPS karena tadi ngomong 380 derajat derajat itu cuma 360 jadi mono mono itu hanya satu perempuan itu hanya satu kali menikah laki-laki itu juga satu kali menikah oke selesai ya konsep itu balik ke yang tadi yang tadi di dalam satu korintus tadi kan saya udah bacain ini ya perempuan dan jika kalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami kalau dia tetap hidup tanpa suami itu harus dia tidak menikah lagi jadi nikahnya berapa kali sekali seumur-umur ya sekali nah lelaki seorang suami tidak boleh mencerahkan istrinya kalau dia gak pernah nyerahin istrinya jadi gak boleh kawin lagi berarti dia nikahnya berapa sekali jadi dua-duanya menikah hanya sekali itu nah pekaran gak adil atau adil itu beda itu beda teologinya di dalam kekristenan orang itu sudah dididik sejak bayi ya diajarin sejak mereka beranjak dewasa mereka sudah diajarin kamu menikah hanya satu kali baik mereka punya anak laki anak perempuan sudah dikasih tahu menikah hanya satu kali di dalam mindset anak-anak mereka sudah terbentuk bahwa mereka menikah hanya satu kali oleh sebab itu jika mereka tidak menikah dua tiga kali empat kali gak ada kesedihan gak ada kesesakan tidak tidak ada begitu dan menikah itu kalau cari cocok gak pernah cocok jadi gini saya kawin masih kagak cocok nih saya kawin lagi masih gak cocok saya semua kagak pernah cocok prinsip orang menikah itu harus saling menyesuaikan diri pendeta mereka udah ajarin sejak mereka kecil hidup harus menikah sekali dan saling menyesuaikan diri sehingga bersatu gak ada jadi mereka tuh gak ada asas namanya tersiksa karena gak bisa nikah lagi gak gak begitu mereka akan terus bila bila nih ya bila perempuannya dipukulin sama suaminya berarti suaminya ada something ya ada suatu penyakit penyakitnya itu dicari dan digali dari suami itu punya penyakit apa disembuhin sehingga sakit kejiwaannya itu sembuh dan mereka bisa bareng lagi bukan solusinya cerai kawin lagi kan gak cocok-cocok ini kawin melulu intinya injilnya ada di satu korintus jadi jangan bilang wah kasihan dong perempuan yang gak nikah berkali-kali itu prinsip bang Juma bukan prinsip kekristenan prinsip kekristenan itu mereka baik potong kan gak apa-apa selama suami aku belum pulang aku ngomong tak kalau suami aku pulang aku akan tutup karena suamiku melarang banget aku ngomong-ngomong soal agama oke lanjut oh tuh kan sebab gini kak kalau saya bilang saya baru masuk kristen katanya orang dibawa oh boong oh boong kalau saya bilang saya ateis baru masuk kristen dibawa dibilang boong padahal dia kristen nah jadi saya bagaimana saya ini baru belajar kristen sesungguhnya tuh gitu kak bahwa di dalam kekristenan seorang anak laki-laki maupun perempuan mindset mereka sudah dibentuk untuk prinsip hidup mereka menikah hanya satu kali so kamu harus pilih yang baik yang benar karena itu adalah tiket one way gak ada tiket balik lagi gitu loh jadi bila mereka gagal mereka sudah siap jiwa saya hanya menikah sekali jika saya gagal yaudah saya berusaha saya udah berusaha pokoknya gak ada nikah dua kali tidak ada penyesalan tidak ada kesedihan karena mindset anak-anak itu sudah dibentuk dari kecil kalau dari seorang lelaki ya dimana lelaki itu tidak boleh poligam saya dikasih tahu di dalam Injil 1 Timotius 3 ayat 2 seorang pemilik gereja adalah seorang yang cakep beristri satu baik bijaksana dan lain-lain itu artinya seorang suami adalah seorang pemimpin gereja jadi dia harus beristri satu gerejanya mana gerejanya rumah tangganya jemaatnya siapa jemaatnya anggota keluarganya jadi dia seorang pemimpin gereja yang anggotanya anggota keluarganya dia dan dia harus beristri satu itu Injilnya saya sangat tertarik dengan ajaran yang ibu sampaikan indah sih indah sangat indah namun hal itu gak bisa diperhatikan dalam kehidupan kalau anda ingin mengatakan satu istri satu suami lalu kemudian hal itu harus menjadi koridor dalam kehidupan saya rasa itu susah kenapa karena kecenderungan yang kita lihat disini adalah lebih banyak tempat-tempat persinahan itu muncul kemudian daripada kantor nikah gitu bu lalu kemudian 1 korintus 7 nomor 11 itu itu adalah satu ajaran yang sangat-sangat tidak rasional ketika seorang wanita mencanda maka haram hukumnya kemudian dia menikah ini ajaran yang tidak rasional dan menyiksa manusia tidak berdasar terhadap kodrat manusia lalu kemudian ketika anda mengambil data 1 korintus 7 11 ini dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ini bukan berarti disini poligami larangan poligami tidak nah sekarang kalau ibu merasa bahwa dengan satu istri itu sudah mendapat berkat dari Tuhan saya katakan di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak jadi tujuan daripada menikah dalam Islam itu adalah agar merasa tentram menjadi muncul kasih sayang diantara keluarga itu tujuan pernikahan poligami tidak boleh terjadi kalau ini tidak bisa diciptakan dalam rumah tangga jadi ada syaratnya poligami itu nah sekarang saya ingin tanya kepada ibu ini sekali lagi saya sangat respek dengan cara ibu menjelaskan tentang nikah dalam Kristen saya ingin tahu terkait dengan zina terkait dengan hal-hal yang dilakukan kemudian di luar pernikahan tolong jelaskan ke saya berdasarkan Bible syarat sah nikah di dalam kitab ibu sehingga orang itu dikatakan halal melakukan hubungan suami-istri syarat sah nikahnya itu seperti apa tolong terangkan ke saya silahkan saya saya lagi belajar dan saya sudah belajar yang itu satu-satu hal ini tidak bisa dipraktekan setiap orang punya persepsi masing-masing Bang Jumah ya kan ya setiap orang ada yang merasa hal ini sulit ada hal ini merasa tidak sulit nih ambil contoh ya kita hidup di dunia apa sih yang dibanggain harta kan gak mungkin kita kan banggain anak kita kayak anak-anak saya anak saya sangat sulit kuliah di luar negeri apalagi dapat beasiswa apalagi diterima di empat perusahaan gak mungkin terjadi tunggu dulu ini kan anda giliran saya kan anda mempersepsikan tidak bisa dipraktekan jadi apa aja itu bisa dipraktekan asal ada nawaitunya Bang Jumah tergantung orangnya kalau orangnya sudah niatin ya dia bisa lah gitu loh kan semua orang berawal dari nawaitunya dulu gitu loh ya kalau anda bilang tidak bisa dipraktekin itu sudut pandang anda tapi kalau bagi saya mungkin bagi orang Kristen yang lain mereka udah 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 jadi mindset dia bahwa menikah itu hanya sekali seumur hidup karena gini loh Bang Jumah misalnya tapi dalilnya gak ada Bu nih dalilnya ya oh Bang Jumah balik ke dalil sini dengerin ini dengerin ini dengerin ya cukup satu istri dalilnya mana ini buahnya mengadang-ngadang ibu mengambil ibu mengambil sesuatu ajaran yang tidak berdasar dari perintah Tuhan perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas ibu di dalam kitab Amsal percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri ibu sedang menjelaskan pengertian ibu sendiri yang saya minta perintah Tuhannya yang harus dipercaya satu istri mana bu ibu mencoba untuk memperhatikan sesuatu pengertian pribadi yang saya minta pengertian Tuhan Amsal 3 nomor 5 percayalah kepada Tuhan jangan percaya kepada pengertian pribadi silahkan dengerin ya ini satu ya tidak bisa dipraktekan hidup seperti Korintus tadi bisa bang Juma orang Kristen sedari kecil sudah ibu jangan coba untuk melakukan cara-cara Paulus disini Amsal 3 nomor 5 percayalah kepada Tuhan berarti yang harus dipercaya ini Tuhan bukan pengertian pribadi ibu sedang halusinasi pengertian pribadi yang saya minta adalah firman Tuhannya mana cukup satu istri saya belum ngomong ya kasih saya tidak butuh saya tidak butuh pengertian ibu yang saya butuh ini firman Tuhannya yang mengajarkan cukup satu istri mana lah itu firman Tuhannya dua-duanya firman Tuhannya dua-duanya saya dapat dari orang yang berkompeten yang mana firman Tuhan yang mengatakan cukup satu istri mana mungkin seorang suami tidak boleh menceraikan pelan-pelan ya dicerai seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya nah ada gak disitu satu istri di seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kalau dia gak boleh becerai berarti istri dia cuman berapa satu yang dikatakan poligami itu bukan satu istri yang dikatakan poligami itu bukan satu istri poligami itu lebih dari satu istri kalau istrinya dua maka dalinnya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya berarti harus dua selamanya mana dalinnya satu istri saya giliran ngomong kapan saya tunggu aja deh giliran ngomong saya kalau saya ngomong ditabrak bang saya hanya nunggu giliran saya ngomong kitabnya orang yahudi mengatakan giliran saya ngomong belum saya kasih data dulu data dulu amsal tiga nomor lima percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri atau asumsi sekarang saya minta data yang harus saya percaya cukup satu istri itu dimana dalilnya di kitab anda tunjukkan ke saya mungkin ada perkataan dengerin ya larangan poligami itu dibaca pelan-pelan dengerin saya ngomong jangan ditembak terus dengerin jika kalau ia bercerai ia harus hidup tanpa suami dia harus tetap hidup tanpa suami jadi kalau perempuan ini dia tetap hidup ketika bercerai dia sampai mati harus hidup tanpa suami kecuali laki itu mati berarti dia hanya beristri satu itu ajarannya barbar bu itu bu bu dengarkan dulu dengarkan saya bu dengarkan saya kalau saya ngomong ini tanpa suami disini siapa perempuan atau laki-laki kalau tanpa suami masalah laki tanpa suami dia main pedang-pedangan apa disana makanya aku tanya bu supaya kita itu percaya kepada firman Tuhan dia harus tetap hidup tanpa suami artinya apa itu bu apakah itu larangan poligami ya betul itu larangan apakah itu larangan poligami bagaimana kalau misalnya ada seorang janda menikah dengan bujang apakah itu dilarang apa janda menikah dengan bujang dilarang gak kalau suaminya udah mati dia mau kawin nama anak balita juga kalau dia mau boleh asal suaminya dia mati istilahnya ini dalilnya dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami terus apa hubungannya dengan poligami nah kalau dia hidup terus tanpa suami berarti dia sampai mati tidak menikah lagi kalau dia tidak menikah lagi berarti dia hanya satu kali menikah berarti dia adalah suaminya monogami understanding larangan poligaminya dimana disini nah disitu dong kan dia udah bilang dan jika dia bercerai dengan suaminya dia harus tetap hidup tanpa suami lah itu kalau dia hidup poligami itu adalah pekerjaan laki-laki bu pekerjaan laki-laki poligami itu bukan pekerjaan janda janda itu gak ada poligami bu poliandri ya ampun bang kalau perempuan itu poliandri saya tahu ini bicara sama seperti Sarah Sarah istri Abraham di kitab anda itu poliandri dua suami itu Sarah saya kasih tahu ya bang saya kasih tahu saya tahu mono itu satu poli poli poligami itu lebih dari satu kalau monogami saya kasih tahu kalau poliandri itu tahu semua orang disini kayaknya pada sekolah dia tahu itu perempuan tapi prinsipnya terjadi hanya satu kali itu dari situ kalau injil lelaki tadi kan saya udah bilang di dalam timotius tadi ya kan seorang lelaki harus beristri satu kalau dia beristri satu itu namanya monogami bukan dia lah itu dia beristri satu selamanya itulah injilnya bang saya juga nanyanya pengertian pribadi bu enggak bang bang kalau saya pengertian pribadi tidak saya tidak bukan pengertian pribadi loh itu buktinya saya saya tahu ya bang saya bertanya dengan seorang imam bukan pengertian pribadi saya juga nanya saya waktu nanya saya seperti anda saya tanya semua yang ada di jakir naik itu semua saya tanya saya juga kan mau belajar Kristen jadi saya tanya yang di jakir naik soal perbedaan pasukan itu kenapa kenapa dia tidak berkata sembahlah aku itu semua saya sudah hafal saya tanyain sebelum saya belajar Kristen jadi hal ini juga saya tahu jawabannya bang benar itu bukan bisa-bisa saya itu dari imamnya bang kan lucu ibu ini ini tidak asumsi bang ibu pribadi gini bu ini poliandri poliandri itu pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan eh bang prinsipnya ya bang di dalam Kristenan itu menikah hanya satu kali aduh masa abang belajar sosiologi sih udah tahu kalau poliandri itu dilakukan perempuan yang mempunyai banyak suami bang jangan main-main bang 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 jangan main-main sama poliandri semua orang udah tahu bang poliandri itu menikah lebih dari satu kali itu pelajaran anak kecil bang kok poliandri menikah lebih dari satu kali ini ajaran dari mana eh udah deh bang cuma saya ini gantian ngomong ya kan tadi saya yang kasih pengertian ke ibu-ibu yang gak paham bibel gini ketika dikatakan dalam kitab ibu 1 Korintus 7 nomor 11 dan jika kalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami betul nah ini siapa perempuan kan tidak menikah lagi setelah itu sampai dia mati betul tidak menikah sekali apakah itu larangan poligami wey apakah itu larangan poligami lu memang larangan poligami dong bagaimana kalau janda ini bagaimana kalau janda ini menikah dengan bujang apakah itu poligami pertanyaan saya janda itu suaminya masih hidup apakah sudah mati kalau itu saya balik lagi lucu begini bu dengarkan saya dengarkan saya di dalam Matius dengarkan di dalam Matius 19 nomor 9 tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena Sina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat Sina oke ya kan jadi laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya bersina betul bang dengerin ya bang aduh benar gak bu bukan bang bukan dengerin dulu nah ini barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena Sina tentang Injil abang itu semua klausul itu bila normal yang saya bilang bila tidak normal dia maaf katanya kalau saya salah dan kayak si Ahok menurut cerita-cerita yang beredar bojone begitu dia rabimane ya iya kan itu kan klausulnya sesuai dengan Injil yang tadi ini kita bicara ketika kondisi orang dalam keadaan normal satu dalam satu tidak ada per apa sih selingkuhan di dalam situ itu beda kasus bang kasusnya oke berarti kalau ada perselingkuhan boleh cerai memang kalau 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 menurut Kristen di situ ya ini legalitas terhadap pelaku-pelaku pesina bu sekarang kalau suami ingin menceraikan istrinya tinggal bersina aja maka cerai boleh gampang kan dengerin dulu ya pak gampang kan nah itulah yang terjadi makanya kalau ibu mendata orang Kristen di negara ini yang bercerai itu semua pasti pelaku pesina betul gak bang kalau saya ya bang saya pernah sempat siapa yang itu gak siapa yang di dalam kita ibu gak boleh cerai kecuali dengan bersina berarti tetangga-tetangga saya yang cerai ini pesina semua gitu kecuali dengan